Mungkinkah kita mempengaruhi orang lain melalui telepon? Bersama mahasiswa yang ada di tempat ini, saya akan bereksperimen menggunakan subliminal suggestion. Excuse me, permisi. Minta waktu 5-10 menit, boleh? Boleh. Ada yang bawa handphone? Bawa, semuanya. Semuanya ada? Bawa, bawa. Yang ada kursanya? Aku ada. Ada, ada. Namanya siapa? Ferren. Kalau sekarang saya minta Ferren telepon seseorang, ada nggak yang bisa ditelepon? Ada. Ada ya? Oke, pernah denger subliminal advertising. Ada mitos di bioskop, itu entah mengapa kita punya dorongan untuk beli popcorn dan cola. Katanya di antara film yang kita tonton, kecepatan sepersekian detik, ada message yang di flash ke otak kita kalau membawa saudara kita untuk membeli cola dan popcorn. Diulang terus-terus. Itu kenapa begitu kita masuk gedung bioskop, kita merasa haus dan lapar dengan sendirinya. Ada yang bilang seperti itu teorinya. Nah, saya mau coba menggunakan telepon, bukan ke Ferren, tapi ke orang yang mau ditelepon. Ini skrip saya, Ferren. Nanti saat Ferren telepon siapapun itu, mau telepon siapa? Mau telepon kakak saya. Saat Ferren nanti telepon kakaknya, bacakan skrip ini. Karena di sini ada pesan tersembunyi dari saya untuk kakaknya Ferren. Kalau berhasil, nanti tepuk tangan buat Ferren ya. Kalau gagal, Ferren. Seratus ribu? Oke. Kosong gak sakunya? Kosong. Kosong? Kamu yang pegang ya? Masukin, masukin. Kamu namanya siapa? Putri. Putri pegang begini aja dua-duanya biar Ferren bisa lihat. Kelihatan ya? Menurut saya, Ferren, melalui telepon saya bisa mempengaruhi kakaknya kamu setelah mendengarkan ini. Itu untuk menyebutkan... Angka ini. Jadi nanti di saat Ferren sudah membaca kalimat ini. Ini target angkanya ya. Sebelumnya tapi Mas Romy udah prediksi angka nih. Prediksi Mas Romy tadi 601. Mulai, telepon. Nyambung. Halo? Halo? Kak? Lagi sibuk gak? Enggak. Boleh minta waktu sebentar ya? Oke. Dengerin kata yang aku baca. Tanamkan informasi ini. Tapi sebelumnya kosongkan pikiran anda. Dan sekarang satukan pikiran sambil anda gelapkan dan tempatkan pikiran anda. Sekarang sebutkan angka yang ditulis di kerkas anda. Sekarang sebutkan angka yang ditulis di kertas anda. 984. 984. Bisa diulangi lagi yang keras kak. 984. 984. 984 ya. Berarti 100 ribu nya mana? Enggak banget. Enggak banget. Enggak banget. Pas aku telpon, Mas Romy suruh bacain kertas yang tadi di skript itu. Udah aku bacain. Terus sebutin angka. Ternyata kakakku nyebutin angkanya gak sama kayak yang ditulis sama Mas Romy. Angka yang disebutkan kakaknya tadi 984 ya. Berarti 100 ribu nya mana? Enggak banget. Enggak banget. Ini buat kamu onggus pulsa. Kasih. Maaf kalau gak berhasil. Thank you semuanya. Silahkan kalau mau kuliah lagi. Ngomong-ngomong sebentar bisa kesini dulu. Sebentar, sebentar. Bisa ngumpul lagi. Iya sempat kayak gitu. Gagal gak sih? Tapi akhirnya dipanggil lagi. Duitnya masih disimpan ya. Asih. Tadi kan kamu bacain kalimat ini. Bisa dinepon sama Farron, bisa siapa aja. Tapi dinepon siapa tadi? Kakak. Kakaknya. Kemudian duitnya saya berikan ke Kelly. Sebelum Farron menelpon kakaknya. Betul ya? Iya. Sebelum. Tapi kakaknya menyebutkan 984. Sebetulnya... Nomor seri di uang kertas ini, ini berarti 601 98. Wow! Makasih. 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 Di uang 100 ribu itu digitnya berurutan sama kayak angka yang ditulis oleh Mas Romy. Ternyata angka itu ada di nomor seri uang yang saya pegang yang 100 ribu tadi itu. Dan ternyata berhasil. Makasih. Makasih. Bagaimana saya dapat mempengaruhi pilihan angka seseorang hanya melalui telepon? Di saat kita berbicara di telepon, Indra yang paling utama yang kita gunakan adalah Indra Auditori kita. Untuk mempengaruhi seorang penelepon agar menyebutkan angka yang saya minta, caranya adalah dengan menggunakan subliminal suggestion di dalam kata-kata yang ada di dalam kalimat tadi. Perhatikan replay berikut ini. Tanamkan informasi ini, tapi sebelumnya kosongkan pikiran Anda, dan sekarang satukan pikiran sambil Anda gelapkan dan tempatkan pikiran Anda. Itu karena semua kata yang diucapkan selama pembicaraan telepon tadi, memiliki pesan tersembunyi yang akan mempengaruhi pendengarnya untuk memikirkan angka yang sama dengan nomor seri uang tadi. Ringgati Maji, wow, amazing!